Ada suatu krisis di jamannya Elia Dan itu adalah tidak hujan selama 3 tahun Kalau kita perhatikan tidak hujan sama sekali dalam 1 tahun Itu banyak tanaman-tanaman yang mati Betul? Betul? Dan disitu ada satu kesusahan dan kesulitan Banyak tenak-tenak yang mati juga Karena kekurangan dan banyak yang kekeringan Nah Untuk melakukan suatu perkara yang dasyat Harus ada namanya kesungguhan Berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh Elia berdoa Supaya terjadi pertobatan atas Israel Dan Tuhan menjawab 3 tahun tidak ada hujan sama sekali Tetapi untuk mendantangkan hujan itu Mendatangkan mujijat itu Langkahnya ada Kita orang Kristen ingin mendapat suatu mujijat dengan instan Betul? Betul? Ibaratnya Tuhan dijadikan kayak Sim salawim Langsung jadi Tuhan tidak semudah itu Mujijat Tuhan dipulai tidak dengan hal yang instan Tapi ada suatu proses Dan proses itulah yang sangat menentukan hidup kita dan saudara Amin Nah Pertama Yaitu membangun Misbah Tuhan Untuk Supaya kita melihat suatu karya Tuhan dalam hidup kita Untuk melihat suatu mujijat dalam hidup kita Nomor satu adalah Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Banyak kita orang Kristen saudaranya Ingin melihat Mendapat karya Tuhan yang luar biasa Tapi tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan Doa itu perlu namanya ketekunan Doa itu perlu waktu yang khusus Dan doa itu Pertama memulai Doa lima menit Sepuluh menit Itu berat Betul Siapa yang mengakui itu angkat tangan jawab Betul Nah Saya doakan Saya doa itu kuat enam jam Nah Itu pada suku akitab Yaitu Sampai sekarang Saya pagi minta bangun doa Siang malam saya doa Nah Suatu memulai hubungan kita dengan Tuhan Itu tidak mudah Itu perlu namanya adalah Kedisiplinan Apa saudara? Apa saudara? Disiplin Nah Saya perhatiin ya Saya kan Banyak belajar disiplin itu Waktu pengamanan khusus dulu Sebelum Seorang jenderal datang P.E.W.Bowan Saya yang awal dulu Sebelum dia datang Saya ada di tempat itu Minimal Satu setengah sampai dua jam sebelumnya Nah Karena saya biasa disiplin Saya itu kalau di pesawat Saya itu selalu Minimal satu setengah sampai dua jam Sebelum pesawat take off Tapi saya punya kawan pendeta Setiap kali mau naik pesawat Mepet setengah jam Nah itu bikin stres Betul? Betul? Nah Untuk memulai suatu hubungan dengan Tuhan Pribadi dengan Tuhan Itu perlu waktu yang namanya itu Disiplin Siapa yang setuju angkat tangan adalah Untuk memulainya itu berat Elia Waktu membangun baik Allah Membangun Mesbah Membangun mesbah untuk Tuhan Itu kan juga ada namanya proses Kalau sudah ingin melihat suatu mujizat karya hidupmu Dalam hidupmu Engkau harus mulai disiplin Membangun hubungan dengan Tuhan Dan semua harus dimulai Dari sekarang Dan tidak ada kata tel Lambat Yang kedua Yaitu pekorban Banyak orang ingin melihat suatu mujizat dalam hidupnya Tapi tidak mau membayar harganya Saya beritahu Nanti Banyak gereja online Kenapa? Karena sudah kebiasaan hampir dua tahun Betul? Nah Datang saja pelit Apalagi online Betul? Kan jemaat yang murah hati sama yang pelit Banyak yang pelit Betul? Kalau disini banyak yang murah hati Yang tahu hanya Tuhan Kenapa? Karena pagi itu saya ngomong Oh Ketemu aja Pelit apalagi Online Itu makanya Pendeta hindu berdoa terus Setiap doa Rambutnya rontok satu Karena pergumulannya berat Offline aja susah Apalagi online Banyak orang ingin melihat suatu mujizat Suatu karya dalam hidupnya Tapi dia tidak mau pekorban Membayar harganya Nah Dalam suatu motivasi pelayanan Ini pengalaman hidup saya Kita pikirkan Tuhan Tuhan pasti pikirkan kita Kenapa saya berkata demikian Ya Tanya sama Michael Selama krisis Ekonomi Selama krisis gara-gara ini Corona Hampir kira-kira berapa ya? Hampir dua tahun Saya itu tidak menerima PK Dari gereja ini Seratus ribu pun Coba tanya sama Michael Saya ngomong sama Michael Gereja aja susah Masa saya tambahin susah Kan gitu saudara Artinya apa? Motivasi dalam pelayanan Itu penting sekali Pelayanan itu Bukan bisnis Pelayanan itu adalah dari Hati Dari apa saudara? Dari apa saudara? Hati Loh saya Tanya sama Michael Selama dua tahun Hampir dua tahun Aduh PK aja gini Tidak usah makeup Gereja kamu aja susah Saya tidak mau nambahin susah Kenapa? Karena pelayanan itu adalah Suatu pengabdian dan pengorbanan Pelayanan, pengabdian, dan apa saudara? Pengor Pengobanan Saya ngomong sama Michael Nanti udah gerejaannya sudah Offline kumpul Terserah kamu lah Michael Dia bilang gitu Nah Tapi kalau waktu Susah-susah Jangan lah Kenapa? Tuhan itu melihat hati Kita harus mau berkorban Apa saudara? Apa saudara? Berkorban Saya punya pengalaman khusus Tentang Bahwa kita semua harus Berani membayar apa? Harga Satu kali saya diminta Untuk ngajar di Akademi Kepolisian Semarang Waktu itu gubernurnya Carol Rasit Wakil gubernurnya Bagus Eko Danto Waktu itu saya diminta Ngasih pengarahan Di Akademi Kepolisian Semarang Yang saya Arahkan itu Taruna-taruna Termasuk Mereka yang Di pendidikan Ada yang non-job Disitu ada yang Stress juga Karena non-job Jadi staff lainnya Saya ngajar mereka Dari tahun 2001 Sampai 2003 Dan mereka itu Taruna-taruna Setiap kali saya ngajar Dikasih insentif Saya ngomong You gak usah kasih Kenapa? Gak usah Karena Apa yang kita tanam sekarang Pada waktunya Kita akan tua ya Saya ngomong You gak usah kasih saya Penting saya ngajar aja Waktu itu saya ngomong Sama gubernur Akpol Carol Rasit Gak usah kasih saya insentif Selama dua tahun Saya Berangkat 2001 Sampai 2003 Dari Solo Solo Semarang Solo Semarang Saya sendiri susah Karena waktu itu Saya ngerintis plastik Sehari hanya untung 5 ribu 10 ribu Sehari Tapi saya mau Bekorban Mau Membel harganya Waktu itu Saya ngasih pengarah mereka Perwira Calon perwira Dan memperwira Mereka stres Ya saya didik Saya bimbing 2 tahun Dan ongkos pulang pergi Bayar sendiri 2004 Saya diminta untuk Pengamanan khusus presiden Tahu enggak Kira-kira 10 tahun kemudian 15 tahun kemudian Mereka yang saya didik Yang saya arahkan Suatu kali Saya KKR Kotbah Di satu tempat Di Daerah Biasanya itu kan Yang Pendeta Yang Nyari ikan Untuk izin kebaktian Dipolesan gitu Untuk KKR Gerejanya bingung Tiba-tiba Kapolesnya datang Ini izinnya Gitu Langsung Perwiranya ketemu saya Langsung gini Langsung Instru NRP Sekian Langsung Saya gini Pak Daud Ingat saya Kan saya didik Banyak orang Yang saya didik Waktu itu Setiap angkatan Itu kan Ada berapa Ratus orang Instru Langsung Saya gini Masih ingat saya Pak Siapa kamu Siapa anda Saya yang anda didik Hampir setiap kali Saya kotbah Dimana-mana Tiba-tiba Ketemu Kapoles Ada di Wakapolda Tiba-tiba datang Masih ingat saya Pak Dulu anda mengajar saya Tiba-tiba Datang dari KPK Wah saya kaget Ada apa KPK Temu Pak Daud Masih ingat saya Pangkatan Anda let call Saya muridnya Bapak dulu Saya kaget Setiap kali saya Kok bah Kemana-mana Ketemu Orang yang pernah Saya didik Dan Saya diberkati Walaupun diajak makan Pak Daud Ini untuk Pak Daud Karena dulu Ngajar kan gratis terus Saya dikasih Oh iya gitu Nah Hampir Setiap kali ketemu Yang ketemu Terus Kan jadi Kapolda Ada Makasih ya gini Disitu saya lihat Kadang itu orangnya Ngeliat orang yang Masih di bawah Tidak mau dilayani Karena apa Dianggap orang itu Ah lu Bukan siapa-siapa Kadang itu kita Pelayanan itu Kalau orang milih-milih itu Seperti itu Betul Tapi kita tidak tahu Bila orang yang kita rendahkan Itu nanti Tiba-tiba jadi presiden Gimana Betul 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 Saya tidak menyangka Orang yang saya didik Yang saya arahkan Tiba-tiba Tapi pada Itu saya Ngajar itu Tumpul pengorbanan Saya saja susah Kenapa susah Ongkos pelang pergi Bayar sendiri Semua bayar sendiri Dua tahun Tapi setelah Sepuluh tahun ke depan Lima belas tahun Kemudian Saya melihat Tuhan itu baik Nah Dan hampir Setiap kali ke daerah-daerah Selalu saya didatengin Res Masih ingat saya Pak Daud Ada yang ngomong gini Pak Daud Saya tidak bisa lupa Dengan pengajaran Pak Daud Tentang cara Mengalahkan ilmu hitam Untuk di bidang lapangan Untuk melumpuhkan ilmu kebal Macam-macam Karena ilmu itulah Yang dipakai sampai saat ini Dalam kami bertugas Makanya setiap kali ada kejahatan Yang berbau Tentang ilmu kebal Kendam Kami langsung buka bukunya Waktu kami masih taruna dulu Yaitu apa Pak Daud Tony Mengajar kami Untuk cara melumpuhkan ilmu kebal Cara untuk menangkap orang Penyi hipnotis Cara untuk eksekusi ini Di situ kami belajar dari situ semua Dan setiap kali ada kasus Yang pertama kali Saya kami ingat satu Kalau kasus kejahatan Ini berhubungan ilmu kebal Ada satu guru saya Yang waktu di akpol Mengajar saya Nah di situ saya lihat darah Pelayanan itu kita tidak boleh Pilih-pilih Siapa yang setuju Angkat tangan saudara Dan ingat Dan kita harus berani Membayar harganya Harga Yaitu mau bekorban Sekarang bagaimana kita Mau melihat mujijat Tuhan Pelayanan kita diberkati Bisnis kita diberkati Kalau kita sendiri pun Tidak mau bekorban Pernah suatu kali Ini saya cerita sendiri Ada satu pendeta Dia kalau korban Semua suruh menabur Tapi dia Pelitis tengah mati Saya ngomong sama dia Saya pernah Tapi yang jelas Bukan GSJS Bukan Beli bayangin Dia telpon saya Pak Daud Pelayanan ya Saya dari Jakarta Ketempatnya dia Bulat-balik dengan pesawat Suruh kota Berapa kali Setelah itu dikasih Uang transport saja Sudah dapat darah Tapi saya Diminta Laki dia pelayanan Tetap saya layan Dalam berapa tahun Dia minta saya Walaupun saya dibikin Kayak pun Saya tetap melayanin Kenapa saudara Saya lihat Tuhan Bayangin Ongkosnya pesawat Sejuta pulang pergi PK-nya 300 ribu Itu gimana Tapi Waktu kotbah Jemaatnya banyak Tapi ngasih PK Tapi waktu itu Saya ngomong Dikasih persembahan Saya terima Tak ngasih yang gereja lagi Kenapa saya lakukan itu Saya lihat Tuhan Kan biasanya Habis itu Diundang kotbah Tidak mau lagi Kan gitu Oh tidak Saya tetap kotbah Diminta dia berapa kali Saya kotbah Sampai saya kotbah itu Dalam 4-5 tahun Kotbah di tempatnya dia Walaupun diperlakukan Seperti itu Kenapa Yang pertama Saya lihat satu Pelayanan Harus ada Korban Jelas saudara Harus ada Kalau kita ingin melihat Hidup kita diberkati Kalau kita ingin Hidup kita mendapat Mujijat Kita harus Mau Pekorban Membayar apa Dara Harga Jadi Saya saran kepada Jemaat semua Engkau memang ingin Mengalami mujijat Tapi gimana Kau ingin mujijat Kalau engkau tidak mau Membayar Harganya Waktu itu Kering Mereka mau Berkorban Korban itu apa Binatang itu Bakaran Air Pada itu Waktu susah air Baru api Turun dari langit Mujijat terjadi Pertama Membangun Hubungan dengan Tuhan Dan yang kedua Ingat saudara Berani Membayar Harganya Apa saudara Apa saudara Berani Membayar Apa Dan yang ketiga Motivasi Motivasi dalam hidup kita Tujuannya apa Saya sering Dalam pelayanan itu Ada yang ngerjain Ada yang macem-macem Satu aja Penting Bukan saya yang melakukan Penting saya harus melayani Apa yang terbaik Untuk Tuhan Siapa yang setuju Angkat tangan Dara Jadi kalau kita pikirkan Tuhan Pasti Tuhan pikirkan Apa Dara Kita Ingat saudara Tahun ini Dari tahun lalu Saya sudah pesan Tahun Inflasi Saya masih ingat itu Angkat tangan coba Tahun ini Akan terjadi Inflasi selama berapa tahun Lima Lima tahun Akan terjadi Inflasi Terus ini Inflasi selama lima tahun Dan Corona ini Akan mutasi terus Sampai lima tahun Dari tahun 2020 Tapi kalau inflasi Dimulai tahun ini Harga-harga barang naik Harga diri Tidak ada yang naik Pada turun Mau cari diskon Betul Cari apa Dara Cari apa Diskon Nah Apa pesan Pak Daud Untuk ini Saya kasih tau Saya kasih satu pesan tuh Saudara Tahun depan ada Tahun politik Tahun apa Dara Tahun politik Ada geo politik Ada geo strategis Tahun depan Masuk geo strategis Pemetaan terjadi Saya sarankan Saya Secara pribadi Bukan Organisasi apapun Tapi Saran saya Secara Pribadi Kalau saya itu Enak Dara Saya itu Tidak bisa Dipecat Kenapa Tidak bisa Dipecat Karena Saya tidak Pernah diangkat Karena Tidak ada Gereja manapun Yang pernah Ngangkat Saya jadi pendeta Kenapa Karena saya Tidak mau Jadi pendeta Karena jadi pendeta Itu beban mental Kalau saya Lebih baik Penyampai pesan aja Karena jadi pendeta Itu berat Makanya Saya tidak mau Jadi pendeta Karena masa lalu Saya banyak sekali Hal yang tidak baik Yang saya lakukan Jadi saya terus terang Padat pendeta Bukan Saya jemaat biasa Seperti saudara semua Saya jemaat biasa Tidak ada posisi Kedudukan apapun Di gereja Diakonia juga tidak Penatua juga tidak Majelis juga tidak Saya jemaat biasa Seperti saudara Dan saya tidak pernah Diangkat Jadi pendeta Artinya Saya tidak bisa Jadi pecat Karena tidak pernah Diangkat Betul 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 Dan inilah hidup Lebih merdeka Nah Ini saran saya Secara pribadi Bukan Mewakili apapun Untuk keturunan Warga keturunan Chinese Jangan ikut Jangan ikut ke politik Jangan Komentar apapun Tentang politik Karena dampaknya itu Bisa berbahaya Ingat Mei 98 Itu pelajaran Untuk kita semua Apa saudara Mei berapa Mei 98 Itu untuk pelajaran Untuk kita semua Untuk Keturunan Chinese Saya kan juga ada Keturunan Chinese Jangan ikut politik Anda dagang Dagang aja Bisnis Bisnis aja Bisnis to business Kalau pendeta Pendeta Wai Tidak usah ikut politik Netral Jangan pengerucutan Atau Langsung menyudutkan Jangan Kenapa saudara Ingat saudara Mei 98 Itu pelajaran Untuk kita semua Bisa terjadi Akibat kesalahan Satu orang Berdampak Meluas Betul 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 Siapa yang setuju Angkat tangan darah Ini Pesan saya Secara pri Badi Semua Warga keturunan Jangan ikut Terlibat politik Taktis Jangan Praktis Jangan Komentar apapun Lebih baik Jangan Jadilah warga negara Yang Baik Yang kedua Pesan Secara pribadi Pegang uang Secukupnya Karena Dari inflasi Selama lima tahun Pegang uang Kes Secukupnya Apa saudara Pegang Uang kes Secukupnya Seperlunya Terjadi Inflasi Lima tahun Dan tahun ini Jangan ada Pengembangan Bisnis dulu Kan ada yang Ambisi Buka cabang Sana cabang Sini Akhirnya Rambutnya Bercabang Juga Kenapa Saya katakan Tahun ini Saya sudah Menyampaikan Pesan Tuhan Untuk saudara Tahun 2021 Buat 2022 Kita semua Belajar normal Betul Sekarang kita semua Belajar apa Tahun Depan Setitik terang Datang Artinya kita Semua akan Adaptasi Semua Hidup Berdampilan Corona Kembali Ke normal Nah Untuk kembali Ke normal Ini Berarti Akan terjadi Pergerakan Ekonomi Kalau Saudara Mau memulai Bisnis Baru Buka cabang Tahun Depan Karena Baru Terjadi Namanya Pergerakan Ekonomi Nah Ada yang tanya Sama saya Gimana Untuk Utang ini Pak Daud Kan Saya dari dulu Sudah pesan Jangan utang Bang Kalau Suku Bunga Bank Indonesia Beirid Nantinya Akan naik Entah Kapan Naiknya Tahun Ini Atau Tahun Depan Ada yang Memprediksi Bulan Sembilan Tapi Saya beritahu Pada Saudara Kalau Saudara Yang punya Utang Jangan Nambah Utang Setuju Katakan Dara Tapi Yang punya Utang Bisa Lunasi Lunasi Sekarang Untuk Indonesia Inflasinya Masih terkendali Krisis Ekonominya Di Indonesia Masih aman Karena Kita Ditopang Oleh Pertambangan Dan Minyak Sawit Ingat Perang Ukraina Itu Itu Sebenarnya Dibikin Supaya Lama Kenapa Supaya Lama Rusia Kalau Untuk Selesaikan Ukraina Tidak Perlu Berbulan Cukup Dua Minggu Selesai Tapi Sengaja Dibikin Lama Supaya Ekonomi Dunia Terjadi Pemetaan Artinya Apa Ini Bisa Belanjut Lama Kalau Belanjut Lama Kalau Saudara Utang Bank Pusingnya Tambah Lama Betul 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 Pusingnya Tambah Apa Yang Sudah Botak Tambah Kinclong Karena Tambah Lama Jelas 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 Jadi Jangan Buka Cabang Bisnis Dulu Jangan Kalau Sudah Mau Buka Cabang Bisnis Tahun Depan Kenapa Tahun Depan Karena Pergeraan Ekonomi Baru Berjalan Karena Ingat Tahun Politik Memulai Pilpres Pak Presidennya Siapa Tanya Oh Tuhan Sendiri Yang Jelas Satu Setitik Terang Datang 2023 2024 2025 Dan Saran Saya Sebagai Hamba Tuhan Menghadapi Inflasi Ini Jangan Nambah Hutang Berhenti Dan Yang Kedua Corona Ini Gimana Mutasi Lagi Nah Bermutasi Terus Sampai 5 tahun Sekarang Tidak Usah Mikir Corona Mikir Kepeteng Mikir Kenapa Perut Dalam Hidup Ini Ada Tiga Hal Pertama Otak Harus Waras Tetapi Perut Harus Keras Betul Betul Dan Kerja Keras Amin Jadi Pesan Saya Itu Oke Lanjut Sekali lagi Berikan tepuk tangan Buat Pastor Daltoni Terima kasih Sekarang Kita Memasuki Sesi Question and Answer Sesi Tanya Jawab Bagi Bapak Ibu Sudah Yang Rindu Untuk Pertanya Jawab Kepada Pak Daltoni Ini Mungkin G-nya Bisa Dikecilkan Pak Nah Bapak Ibu Yang Ingin Pertanya Kepada Pak Daltoni Bapak Ibu Bisa Follow At GSCS Grand City Disitu Di Instagram Story kami Kami Sudah Sediakan Kolom Komentar Untuk Anda Bisa Bertanya Ya Saya Akan Mulai Pak Daltoni Oke Saya Akan Mulai Bagi Bapak Ibu Sudah Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Terima Kasih Pertanyaan Yang Pertama Saya Mulai Dari Awal Pertama Tadi Pagi Bagaimana Membedakan Orang Mengalami Gangguan Karena Kerasukan Memang Terganggu Secara Psikologi Kalau Orang Psikologi Manifestasinya Beda Masih Bisa Dikendalikan Oleh Kita Bisa Dipegang Tapi Kalau Orang Kerasukan Manifestasi Kekuatannya Itu Sepuluh Kali Lipat Melebih Manusia Biasa Dan Yang Kedua Suara Berubah Kalau Orang Kena Psikologi Depresi Ya Kadang Marah Marah Tapi Ingat Suaranya Tidak Berubah Tapi Ingat Suara Bencong Lain lagi Kemana Mas Kacau Nah Terus Yang ketiga Kulitnya Mati Rasa Diginiin Langsung Aduh Berarti Itu Bukan Kerasukan Stress Jadi Orang Kerasukan Dari Matanya Terbuka Terbuka Atau Balik Putihnya Atau Kek Merah Kek Sik Jiwa Matanya Merem Gini Nah Lebih mudah Melayani Orang Yang Kerasukan Daripada Orang Depresi Terus Terang Saya Melayani Orang Depresi Itu Tidak Sanggup Itu Bagiannya Andrew Aja Karena Melayani Orang Depresi Itu Bisa Setahun Dua Tahun Dan Itu Perlu Psikolog Juga Paling Mudah Melayani Orang Kerasukan Setan Keluar Langsung Sembuh Orang Depresi Habis Ngomel Ngomel Kasih Obat Dulu Obat Reaks Nyalang Ngoceh Lagi Kita Yang Ngalanya Yang Boat Betul Nggak Nah Paling Mudah Tau Nggak Tahun Ini Yang Laris Itu Dua Dokter Sekiater Kedua Sama Mbah Dukun Tapi Nomor Satu Tetap Pendeta Banyak Yang Stres Konseling Betul Nggak Jadi Yang Banyak Gang Tau Itu Pendeta Kedua Dokter Apa Sikiater Ketiga Mbah Dukun Mbah Dukun Ini yang paling Parah Paling Apa Paling Parah Jadi Saya kasih Tahu Kemarin Kan Saya baru Ini Ibo Orang Ibo Kan Tentang Harta Karun Soekarno Ada Gambar Garuda Setelah Itu Ada Gambar Bung Karno Itu Mas Mas Tontonan Saya kata Itu bohong Itu bohong 100% Itu Nggak ada Kenapa Nggak ada Karena Kakek Saya pernah Cerita Perampas Yang Paling Parah Itu Jepang Atau Penjajahan Belanda Menjajah Kita Itu Kira-kira 300 Tahun Lebih Itu Emas Emasnya Sudah Diambil Dibawa Ke Belanda Kedua Zaman Jepang Wesi-wesi Pun Diambil Besi pun Diambil Bukan Emas Lagi Jadi Tentang Harta Karun Zaman Kerajaan Zaman-zaman Dulu Emas Puluhan Ton Ada Gambar Presiden Soekarno Gambar Burung Garuda Itu Tidak Ada Dari Saudara Yang Sekarang Berangan-angan Mau cari Harta Karun Itu Udahlah Stop Kenapa Suatu Kali Saya ketemu Teman Saya Dia Ngomong Itu Pakai Besi Disepuk Emas Ngecor Temannya Dia Sandi Foto Jadi Tunjin Fotonya Indri Kalau Melihat Fotonya Ngecor 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 Saya Lihat Waduh Kacau Orang Kalau Tidak Tahu Ketipu Jadi Saya Beritahu Tentang Harta Karun Zaman Soekarno Itu Tidak Ada Apa Sudara Karena Di Tengah Tengah Krisis Itu Itu Yang Dengung Dengungkan Tidak Ada Oke Andrew Ini ada Sebuah Pertanyaan Cukup Bagus Apakah Kutuk Keturunan Itu Mempengaruhi Pintu Berkat Pasti Jadi Bagaimana Cara Mematakan Dan Bagaimana Kita Tahu Ada Kutuk Keturunan Pasti Ada Mimpi Mimpi Ketemu Orang Orang Yang Sudah Mati Itu Sesuatu Yang Pasti Kalau Ada Kutuk Keturunan Pasti Mimpi Itu Sebagai Tanda Karena Kutuk Keturunan Selalu Berjalan Teng Leluhur Dan Itu Selalu Singkron Yang Kedua Ada Kejadian Hal-hal Yang Gaib Seperti Sering Ada Bau Kemenyan Ada Bau Macem-macem Nah Ini Keliatan Ini Tak Tunjukin Jadi Kebetulan Ini Saya Punya Kawan Dia Di Pengecolan Besi Nah Setelah Itu Dia Punya Temen Tapi Jangan Dikasikan Sini Nanti Ribut Nanti Wah Saya Dari Jadi Supaya Tau Itu Gambarnya Pun Nanti Ada Kenang-kenangan Dari Kerajaan NTT Kerajaan Ini Kerajaan Ini Itu Bohong Semua Ini Saya Tunjukin Bayangin Ini Ton-tonan Itu Dalamnya Besi Sepunya Mas Satu Gram Bikinnya Kebetulan Apa Nih Ntar 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 Sepuan Nanti Nanti Orang Dipoto Emas Beneran Nah Ini Gambarnya Apa Coba Gambar Apa Bung Karno Sama Apa Burungga Garuda Ini Ngecor Nya Ini Saya punya Temen-temen Lagi Ngomong Ngecor Tempat Kita Wah Kacau Itu Nah Nanti Tulisannya Ini Lihatnya Kenang-kenangan Direksi Bank Pembangunan Apa Ini Ada Ini Penipuan Semua Jadi Saudara Yang Ingin Cari Artamas Ingat Adanya Di Privat Ini Orang Kalau Tidak Tau Lihat Ini Coba Dikambarnya Ini Banyak Yang Seperti Gini Nah Repotnya Ketipu Ini Banyak Orang Yang Orang Pinter Pun Ketipu Kenapa Orang Pinter Dikobodo Karena Ingin Cepet Kayak Jadi Pak Dottoni Bagaimana Cara kita Menangkal Kutu Keturunan Itu Tadi Untuk Mengatasinya Dipatahkan Dengan Iman Dengan Kuasa Darah Yesus Kuasa Darah Yesus Yang Seperti Pak Dottoni Sering Ajarin Darah Yesus Sucikan Darah Yesus Benteng Yesus Iya Oke lanjut Ini ada Sebuah Pertanyaan Apa Yang Harus Dilakukan Jika kita Memiliki Kemampuan Melihat Dunia Lain Mata Ronya Terbuka Ngapain Melihat Dunia Lain Melihat Dolar Wai Tapi kan ada ya Pak Dottoni Yang Orang-orang Mempunyai Kemampuan Untuk bisa Lihat setan Untuk bisa Melihat ini Dan itu Nah itu Kutuk Atau ada orang Yang mengatakan Itu sebut Kutuk Keturunan Ada yang Kutuk Karena Titisan Kalau kakek Neneknya Terlibat Kuasa gelap Dari kecil Dia bisa Melihat setan Itu bukan Karunia Itu kutukan Cirinya Dari kecil Dia melihat setan Komunikasi Nah itu Harus dipatahkan Diputuskan Namanya Kutuk Titisan Demi nama Yesus Beda Dengan Karunia Roh Kudus Karunia Roh Kudus Itu Didapat Setelah Bertobat Dan Tidak Bisa Digunakan Setiap Saat Saat Tuhan Mengendaki Baru Lihat Untuk Merasakan Adanya Setan Semua manusia Dan binatang Bisa merasakan Tapi Tidak Semua Manusia Bisa Lihat setan Kalau merasakan Adanya setan Anjing Aja Bukannya Saya mirip Dia Ayam Bagaimana Karunia Yang Seperti Itu Bisa Muncul Sebenarnya Gini Ingin Dapat Karunia Roh Kudus Penting Melayani Dalam Hidup Kita Ini Tidak Usah Mikir Masa Depan Kesusahan Hari ini Cukup Hari ini Penting Jalan Aja Penting Jalan Aja Eh Saya mau Cerita Dalam Suatu Tindakan Untuk Melakukan Suatu Strategi Pada Waktu Kondisi Khusus Situasi Yang Harus Segera Mengambil Keputusan Itu Harus Dalam Waktu Yang Singkat Dan Tidak Boleh Bocor Karena Kalau Bocor Repot Pernah Suatu Kali Saya Diminta Waktu Saya Mau Kotbah Disini Disini Saya Ditelepon Langsung Dari Telepon Adol Langsung Dia Ngucapin Sandinya Saya Sandi Dia Sebut Sandinya Cocokan Sandi Siap Siap Berangkat Saya Waktu Mau Kotbah Disini Langsung Berangkat Malam Itu Berangkat Tidak Jadi Kotbah Disini Yang Nelfon Saya Yang Kamu Lihat Fotonya Tadi Itu Berangkat Langsung Berangkat Yang Tadi Pagi Bintang Empat Perintah Siap Berangkat Kalau Kalau Kita Disuruh Kumpul Jam 12 Siang Kalau Kita Ini Di Perintah Khusus Seperti Itu Kamu Mau Naik Pesawat Mau Jalan Kaki Naik Unta Atau Kuda Motor Tidak Tidak Petuli Jam 12 Tepat Harus Di Titik Lokasi Itu Dari Surabaya Saya Ke Jakarta Jalan Darat Malam Itu Langsung Sampai Sebelum Jam 12 Karena Kita Harus Sebelum Jam Langsung Briefing Langsung Suhormat Ini Semua Langsung Sandi Semua Berangkat Dan Tidaknya Tergantung Kamu Saya Tanya Ini Disabotase Berapa Tempat Oh Ini Dari Intelijen Sekian Berapa Lokasi Oh Ini Oke Rencana Pesat Berangkat Jam Berapa Ini Jam Berapa Jam Berapa Oke Saya Tanya Satu Jenderal Percaya Tidak Anda Sama Saya Saya Bisa Menyelesaikan Tugas Saya Percaya Kalau Tidak Percaya Ngapain Manggil Kamu Sini Oke Karena Kamu Biasa Mimpin Ini Oke Rencana Pesawat Berangkat Jam 1 Di Sekonah Hatta Ini Briefing Berapa Berapa Lama Ini Rapat Ini Meeting Berapa Lama Oke Saya Ambil Keputusan Kan Berangkat Tidak Oke Tak Diamin Dulu Saya Saya Tak Memberitahu Strategi Saya Karena Apa Suatu Briefing Suatu Rapat Suatu Meeting Kalau Sampai Seminggu Dua Minggu Pasti Bocor Nah Dan Di Dalam Pengetahuan Saya Dalam Pengamanan Khususus Dulu Dalam Kondisi Takut Panik Tekanan Apapun Harus Tetap Berpikir Jernih Dan Logis Sekalipun Takut Apapun Berpikir Jernih Dan Logis Saya Tenang Saya Doa Saya Doa Saya Ngomong Jenderal Siap Siapin Pesawat Mana Bidua Ngomong Oke Saya Ngomong Sama Salah Satu Tim Saya Eh Di Sana Tidak Beli Ada Yang Tau Bahwa Siapa Yang Nek Pesawat Di Sana Oke Pasan Siap Langsung Jam Satu Semua Pada Gelisah Semua Berangkat Atau Tidak Jam Dua Berangkat Atau Tidak Udah Pada Gelisah Ini Lalu Jam Dua Kira Kira Berarti Udah Berangkat Udah Telena Semua Semua Padang Lokru Gini Semua Jenderal Siap Ada Mau doa Patu doa Berangkat Sekarang Protokol Jalankan Langsung Protokol Dijalankan Masuk Mobil Ambulas Langsung Kehalim Langsung Jenderal Terus Pakai Masker Topi Masuk Topi Perlu Tidak Tenang Di belakang Set Pengamanan Satu Pengamanan Dua Kondisi Kondisi Semua Semua Tembus Terobos Set Terobos Itu Dari Bandara Satu Bandara Dua Sampai Lokasi Tiga Lokasi Terobos Semua Selamat Setelah Itu Saya ditanya Sama teman Saya Kalau Tiba-tiba Gagal Gimana Tidak Apa Yang matikan Kita Tidak Ada yang Ribut Kalau Jenderal Yang matikan Ribut Tapi Kenapa Kamu Yakin Pak Daud Saya Yakin Pasti Berhasil Kenapa Berhasil Yakin Berhasil Karena Saya Lihat Ada Setitik Harapan Apa Harapannya Ini Kan Zaman Corona Semua Pakai Masker Begitu Pakai Masker Pakai Topi Tidak Kelihatan Langsung Terobos Barikade Kenapa Anda Berani Saya Ditanya Sama Teman Karena Ini Resiko Sekali Terobos Berapa Barikade Saya Beritahu Karena Saya Sering Melakukan Itu Kenapa Anda Tidak Ragu Saya Tidak Ragu Karena Suatu Tugas Kalau Kita Ragu Lebih Baik Tidak Kalau Kita Ragu Takut Mati Berhenti Kalau Ini Kalau Kalian Yang Ragu Takut Stop Di Sini Yang Yakin Berangkat Kita Yakin 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 Berangkat Nah Makanya Saya Beritahu Dalam Hidup Ini Sering Kejadian Apa Yang Kita Rencanakan Bertahun Tahun Begitu Hari Hanya Berubah Betul Semua Apa Yang Direncanakan Semua Yang Jadi Harapan Berubah Waktu Keadaan Kondisi Seperti Itu Artinya Kan Kita Langsung Tertekan Betul Betul Kita Takut Betul Anda Takut Itu Boleh Anda Tertekan Itu Boleh Karena Kita Takut Tidak Bisa Janjian Betul Tetapi Engkau Harus Tetap Berpikir Jernih Dan Logis Apa Saudara Berpikir Apa Saudara Dan Yang kedua Selama Kita Masih Beli Nafas Masih Ada Hal Baru Yang harus Kita Memulainya Kalau Selama Kita Masih Ada Nafas Berarti Masih Ada Kesempatan Untuk Memperbaikinya Dan Memulainya Amin Amin Oke